Pembersihan kita oleh informasi pertama dari kota Jepura. Untuk meningkatkan kinerja tukang parkir di kota Jepura dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kota Jepura melalui dinas pendapatan daerah melakukan pelatihan kepada 90 orang juru parkir. Ketua Panitia Robi Kepasawi mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada juru parkir tentang tugas yang harus dilakukan di lapangan. Selain itu juga dengan pelatihan ini, para juru parkir di Jepura dapat ditata dan dilakukan pembagian lokasi untuk setiap juru parkir. Dalam pelatihan ini juga sekaligus dibagikan atribut seperti topi, baju, sarung tangan, lufrit, dan perlengkapan lainnya yang bisa menunjang pekerjaan para juru parkir. Untuk setelah juru parkir itu ada aturan, sehingga kami sudah melakukan pelatihan, tadi berkira sama dengan masyarakat berkurat, sehingga pada hari ini kami akan membagikan mereka atribut dan mereka juga harus diperkenyataan. Menjadi juru parkir itu ada aturan-aturan yang mereka harus ikuti bersama, sehingga selesai pelatihan hari ini mereka resmi menjadi juru parkir resmi. Dan BINES Pindapetan Daerah akan memberikan atribut baik ke baju, topi, luit, dan juga kaki. Dan mekanisme mereka, mereka setor, setor resmi ke BINES Pindapetan Daerah lewat Kodimaka. Setelah mengikuti pelatihan, para juru parkir akan menandatangani surat pernyataan, di mana para juru parkir akan menjalankan tugas di lapangan sesuai dengan aturan yang ada, dan melakukan penyetoran ke dispenda setiap bulan. Sebanyak 90 orang juru parkir yang hadir berasal dari 5 distrik yang ada di kota Jepura, dan akan berlangsung selama sehari, dengan pembawa materi dari pihak kepolisian dan juga dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jepura.